Kederaan Elfadu banteng dengan bus di Jalan Legend S. Parman, Kelurahan Beduri, Kecamatan, Kabupaten Ponorogo, Minggu, 30 April 2023, malam jelang dini hari. Tiga orang luka ringan, ujirkanit Gakum Satlantas Polres Ponorogo, Ibtu Imamuddin, Senin, 1 Mei 2023. Dia menjelaskan, kronologinya kendaraan Elf Bernopol AE-7982S, dikemudikan Nardianto, 52 tahun. Warga di Samrayan, Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo itu membawa penumpang Eva Cahyono dan Iis Octavia. Menurutnya hasil olah TKP, kendaraan Elf dari arah timur atau Madiun menuju barat atau Ponorogo. Saat di lokasi, jalan memang menikung, kendaraan Elf berjalan terlalu ke kanan. Untuk kepastiannya kenapa jalan terlalu ke kanan kami belum bisa memastikan. Apakah memang mengantuk atau bagaimana, masih kami dalami, kata Ibtu Imamuddin. Nah khasnya, ketika berjalan terlalu ke kanan, ada sebuah bus Bernopol B7053PAA, dikemudikan Yoga Wahyu Pratama, 30 tahun, warga Kabupaten Magetan itu membawa 25 penumpang. Kecelakaan adu banteng tidak bisa dihindari, tidak ada korban jiwa, hanya sopir dan penumpang kendaraan Elf mengalami luka ringan, jelas Ibtu Imamuddin. Dia merinci untuk sopir bernama Nardianto mengalami luka-luka perut nyeri, kaki kanan nyeri, kaki kiri robek, kondisi sadar. Kemudian Eva Cahyono mengalami luka tangan lecet, punggung kaki kiri robek, kondisi sadar. Sedangkan Is Octavia mengalami luka tumit kaki kanan nyeri, kondisi sadar. Semua korban sudah dievakuasi ke RSUD, Rumah Sakit Umum Daerah. Untuk kedua kendaraan kami bawa ke unit lakasat lantas Polres Ponorogo, pungkasnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!